bismillah nah saya sekarang udah nyampe ke distrik pasuliah 6 ternyata penerapannya ada di daerah pasuliah 6 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya siang hari ini mau berangkat kerja ya habis dubur ini tapi sebelum saya berangkat kerja saya mau ke tempat tinggalkan Zaini Abuy atau ke pantrakannya disana karena ada barang-barang disana pakaian dan lain sebagainya insyaallah mudah-mudahan siang hari ini saya bertemu sama penjaga pantrakannya kalau siang-siang kayak gini mungkin tidur tapi mudah-mudahan nanti bertemu ya jadi sekalian mau ngambil barang-barang pakaian barang-barang berharga punya Kang Zaini Abuy pokoknya harus naik taksi nih sebenarnya jalan kaki mungkin sekitar 20 menitan karena cuacanya panas kayak gini jadi saya mau naik taksi aja ya teman-teman sebelum berangkat ke tempat kerja ada waktu nih sebenarnya disana ada orang Indo yang ngontrak disana tapi saya kurang tahu mereka di lantai berapa mudah-mudahan sekarang bertemu sama penjaga rumahnya ya nah ini ada taksinya nih Assalamualaikum Bismillah sekarang udah mau nyampe jadi tinggal nyebrang jalan 2 ini nih sebenarnya ya kalau jalan kaki dahena lelayamin dekat sebenarnya teman-teman tinggal lulus kalau dari rumah saya tadi biasa saya ngambil uang kesini ke pelanggan pakai sepeda dulu cuman karena cuacanya panas banget dan biar cepat aja ya jadi saya naik taksi 10 real kesini nih bismillah nah saya sekarang udah nyampe ke distrik Pasuliah 6 ternyata jadi tenterakannya ada di daerah Pasuliah 6 nah Kang Dini Abuy tinggal di kontrakan ini nih imarok ini ya teman-teman tuh tapi Kang Dini Abuy tinggalnya di kamar ini teman-teman nih kalau disini namanya kamar supir ya atau kamar haris jadi cuman satu kamar enggak soalnya kalau di atas ini biasanya biasanya ada yang ada yang 2 kamar dan 3 kamar kalau Kang Dini Abuy tinggalnya di kamar ini nih kamar kecil ini masuk ke dalam tapi saya harus bertemu dulu sama penjaganya biar bisa masuk biar bisa ngambil barang-barangnya ini ada di Pasuliah 6 ya tapi saya belum tahu nih soalnya Kang Dini Abuy kan belum bisa dihubungi jadi saya belum tahu kamar haris atau penjaganya mudah-mudahan ada di depan ya lagi bersih-bersih atau lagi nyapu sampai ini nih kamar harisnya disini ya mudah-mudahan juga aku bertemu sama orang Indonesia mungkin disini nih apa masih tidur gitu jam segini kalau misalkan hari ini enggak bertemu sama harisnya atau penjaganya saya mungkin nanti harus menghubungi orang Indonesia yang tinggal disini teman-teman nah saya mau coba nanya ya ke pekerja disini siapa tahu dia tahu sama harisnya nanya dulu sebentar barusan barusan saya tanya ke pekerja yang disana ternyata mereka itu cuma bekerja disini agar tahu ya kalau kalau misalkan sekarang enggak bertemu sama haris penjaga rumahnya berarti saya harus sore kesininya mungkin jam segini masih tidur ya karena biasanya hari itu kalau sudah sore pagi kalau pagi-pagi kan bersih-bersih misalnya kalau siap hari kali ini mungkin udah tidur ya istirahat dulu nanti saya mau kesini lagi sebenarnya kalau kamu jadi kabulinnya udah aktif yang udah bisa dihubungi enak sih saya tinggal ngomong ke kamu jadi aku minta nomor harisnya nanti saya datang kesini sudah ganjian sama harisnya disini kemarin juga saya jadi abun pernah ngomong katanya ada temannya disini tapi saya belum minta nomornya pokoknya intinya kalau jenny abunnya sudah aktif insya Allah bisa diambil barang-barangnya di dalam akhirnya udah saya tunggu barusan berharap berharap bertemu sama haris tetapi gak ada nanti kesini lagi karena sekarang waktunya mepet saya juga mau kerja tadinya kalau 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 ada memang mungkin sebagian mau saya ambil barang-barang yang sangat berharganya sekarang mau ke tempat kerja teman-teman kebetulan disini ada mister ilyas ya taksi yang biasa nongkrong di pasar mahmud syaid rumahnya gak jauh dari rumahnya Kang jenny abuy sana saya pun belum pernah main ke rumah Kang jenny assalamualaikum is oh matam lah takhir lah dah akhir-akhir saya seneng insyaallah maratani panasnya harmer rahsah beliang ini saya sudah sampai lagi ke pasar sana tempat sayuran sudah gak ada sekarang silbal ladyah the hand market tempat kerja beres beres beli minuman dulu ras kajam bu kayaknya enak ini panas nah pakai taksi juga panas teman-teman apalagi kalau jalan kaki teman-teman mas mas sama ini kesukaan rasa tupah asir yang enak apa namanya juice yang enak merk ini teman-teman harganya juga lumayan sih ini ini aja biar segar bugar oh nangka berat nangka katanya sekilo tuh ngeborong wajib sehat aduh panasnya sepanas hati iya teteh melihat nangka barakat 15 genep las di hulu asak moda temanya asak wuuh nyampe ke kedai basok Mahmud Said kunci dulu biar ada gak ada orang yang masuk karena orang Saudi itu kadang cuma nanya-nanya doang lagian belum ada apa-apa terima kasih buat semua teman-teman sekarang saya mau siap-siap di matang ini ya terima kasih yang sudah dimonton video ini untuk ke barang-barang Kang Jenny Aboy nanti mungkin saya tunggu Kang Jenny Aboynya sudah aktif biar saya tahu nomor harisnya dan mungkin sebelum Kang Jenny Aboy aktif juga saya harus kesaknya sore ya atau pagi-pagi pas harisnya ada di luar terima kasih mohon doang dari semuanya semuanya Kang Jenny Aboy segera dibebaskan dipulangkan ke Indonesia maupun bekerja lagi di Arab Saudi terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb